Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di Umu Insta aku bakal review produk kosmetik yaitu kayak blush on nya Javra gitu ini aku baru nyampe ini aku unboxing kalian mau review barangnya kayak mana oke langsung aja oh ya ini dia produknya Javra sebenarnya produk jauh-jauh itu lumayan banyak juga cuman ini aku beli ga soalnya ya warna mok kalau nggak salah ya dia ada juga warian warna peach, foamy, terus ini yang warnanya Oh ya aku juga sempat search-search google ini katanya Made in Mexico yang tapi udah ada ada BPO nya udah hal-hal juga dan udah lumayan terkenal juga di Indonesia karena ini buat sering dipakai mohon-mohon kalau semua ayo mohon kalau dalam memang ini juga sering dipakai kayak makeup-makeup artis gitu untuk dan dari kalau orang nikahan atau orang pisan nah itu dia ini aku tanya nilai Javra terus disini backupnya lengkap tangan pembuatan terus expatnya dia 3,5 gram gitu tuh Hai udah ada halalannya jadi lumayan aman dari segi packaging tuh dia simpel aja bukannya yang ribet-ribet kali terus dibelakangnya ada keterangannya ya di sini ada ingredientsnya juga bahannya terbuat dari apa terus distribusinya Hai dan ini juga ada kasmir mau dia ada kasmir mau kasmir sih kalau nggak salah mau mau pani sama peach ya langsung kita buka kode spekisinya biasa aja ya simpel tapi cuman elegan cuman katanya ini aku nyata selanjutnya karena katanya ini udah trik in one udah bisa Blast on udah bisa eyeshadow udah bisa lipstick makanya ini aku udah bedaan cuman nggak pakai apa-apa sama sekali jadi aku mau tahu mulai dari pigmentasinya kayak mana atau mulai dari ketahanannya kayak mana langsung kita coba di mulai muka aku dia warna muka Oh ya ini bukannya Blast on yang kayak Blast gitu yang tabur gitu dia kayak ada yang krim gitu yang krimi dia banyak ini ya kalau aku setong-tongan tuh-tongan nah ini sekarang bakal laku aplikasi ini tapi aku ya ini krimi banget nggak tahu yang udah di di blendnya apa enggak kita langsung coba aja ya Oh ya dia juga udah dapat cerminnya ya jadi nggak perlu lepok-lepok lagi cari cermin aku bakal aplikasiin di pipi aku pakenya pakai tangan aja karena aku enggak enggak ada kuasnya enggak ada ya enggak sampai ngari-ngari-ngari jadi pigmentasi lumayan ya Oh ya ini walaupun krimi dia juga enggak susah di blend lumayan mudah juga gimana aku karena pelan-pelan takutnya kondisi langsung kegeser jadi aku harus pelan-pelan coba yang sebelah lagi ini kalau ini pakai kuas lebih cepat ya ya ini cukup pigmentasinya oke ya karena dia dibawar sikit aja udah warnanya kelihatan gitu nah di keterangannya gitu katanya kalau kayak orang yang berkulit hitam bisa pakai warna peach atau yang mengkulitnya somatang peach gitu cocok atau yang kalau yang putih pun puni ya puni ya puni terus kalau yang mau masuk segala pajakannya harus pakai ini jadi makanya aku beli mau karena kulit aku lumayan darah-adah kayak kuning langsat gitu walaupun dia krimi cuman lumayan enak loh di blendnya itu dia udah setiap jadi sekarang aku pakein di tempat mata pokoknya kalau ada suara ribu-ribu karena aku bukanya cahayanya dari luar jadi aku rumah pintu pintu rumahnya tuh aku bukain biar cahayanya masuk ke dalam cuman yaitu rada-rada rada-rada ribu lumayan oke lah ya gitu ya biar aku agak ini biar aku tambah singur sikit oke next sekarang kita buat ini semua aku pakai aplikasinya ini pakai tangannya oke aku selesai makeup aku dulu nanti biar aku enggak dibuka aku gimana nah ini aku udah siap dandan kelihatan nggak sih nah itu dia kelihatan di wajah aku cuman aku nggak tahu ya ketahanannya kayak mana cuman dari dari pigmentasinya dari banyak aku suka karena dia mudah banget di bled terus dia krimi nya dapet juga terus ini udah waria three in one udah bisa sedo Elina ini udah bisa sedo udah bisa belas on sama lipstick juga terus kalau kita berpegipigian gitu enak dia cuman kalau kita bawa satu udah impact semua terus yang suka-suka travel atau jalan-jalan ke mall juga enak ya karena juga udah ada free kacanya terus harganya 150an sebenarnya worried ya karena ini udah tiga dalam satu pack gini udah dapet tiga fungsi gitu nah oke sekian dulu terima kasih Oh ya kalau kalian mau beli itu usahakan olshopnya memang kalian terpercaya karena biasanya barang-barang yang bagus itu banyak tiruannya atau barang palsunya jadi harus berhati-hati makanya beli yang olshop yang betul-betul kalian percaya oke sekian dulu ribu dari aku semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.